Fingers down my spine Girl you look mad at high Oh won't you rub your fingers down my spine Girl you look mad at high Oh won't you rub your fingers down my spine Girl you look mad at high Ada juga yang single cabin, tapi ya high lux gitu Iya, ga pake Ga wiki jambonya juga Duh, kok ga naik lagi mobil ya? Di bawah doang, dem Rubuh ya Rubuh yang ada nanti Stop! Asir! Ini sih gokil men! Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channel Tidonisya Di konten warisan, wawancara Rizwan Kalau lu semua yang biasa nonton warisan, ini spesial Kalau ga orangnya spesial, mobilnya spesial Tempatnya kali ini juga spesial Gokil! Lu ga ngeliat lagi nih bangunan-bangunan ya kan? Sekarang kita lagi ada di Thailand Oh ga nih Jay ya ga ditaran ya? Bukan, bukan Nah sekarang gue lagi bareng sama Mas Jay Jay Halo Jay! Halo Man! Sehat di Jay ya? Alhamdulillah! Kalau lu sempet nonton di Youtube-nya Mas Jay Jay Itu gua nyobain bawa Jimny Terus kemarin juga di Youtube kita pernah wawancara tentang LC lu ya Jay Yang hitam ya? Iya kan, warisan juga Nah sekarang gue mau ngajak ngobrol Mas Jay Jay tentang mobil yang memang Mas Jay Jay udah bawa sampai luar negeri Iya Jay ya? Terakhir ini lu berlaga di Thailand ya Jay? Thailand! Thailand ya? Iya bener Gokil ini mobilnya teman-teman Sebelum teman-teman yang lagi nonton nih denger kita ngobrol-ngobrol Gua ngobrol-ngobrol bersama Mas Jay Jay Jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya Terus buat juga yang lagi cari oversell merchandise dari Indonesia Bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee nya di Elite Indonesia Tanpa berlama-lama nih Jay Dengan cuaca yang sangat mendukung ya Jay Tempat yang mendukung juga Angin gede Mudah-mudahan ga hujan ya Kalau hujan disini kita gobios becek banget ga bisa keluar dari sini ya kan? Tidak ada atep kita Nah, lu enak dia mobil tinggi gua bawa si Arfi yang terlihat pendek disini ya kan? Padahal mobilnya udah lumayan tinggi Tetep ceper disini Nyangkut gua disini kalo sampe hujan nih Nah Jay, gua mau tanya dulu tentang Ini mobil apa? Tipe apa dan tahun berapa Jay? Oke, ini kalau kita lihat mukanya Kan udah ada logo Toyota Bener Orang mungkin udah sebagian besar nebak Oh ini Toyota Land Cruiser nih Iya Tapi sebenernya ini basicnya Lexus soalnya Lexus? Lexus Lexus tipenya LX 570 570 Iya LX 570 Nah, kenapa kok mukanya malah jadi Toyota gini nih kan? Malah hitungannya malah kayak downgrade Orang biasanya di upgrade ya Pengen jadi Lexus Dinaikin ya Toyota jadi Lexus gitu Karena ada parkiran kursus aja Oh iya bener Nah kalo gua kayak gini nih Jadi udah gak bisa nih Gak bisa Gak apa Toyota? Lex LNK pak Lexus kok pasti Nah jadi ceritanya ini emang Gue ambil Lexus LX 570 ini Karena gue ngincer tuh yang varian mesinnya bensin Oke Sebenernya si Land Cruiser yang tipe yang ini seri 200 itu sama Lexus LX 570 tuh dia basicnya sama Oke Tapi kalo di Indonesia itu Land Cruiser semuanya diesel Semuanya diesel Iya Yang masuk sini semua diesel gitu Kalo yang bensinnya Adanya di Lexusnya Oh Oke Karena gue ngincer mesinnya V8-nya yang bensin Iya Jadi akhirnya ngambilnya LX 570 Tapi karena LX 570 menurut gue Mukanya tuh terlalu mewah gitu kan Iya lah Emang disidain buat mewah gitu ya kan Kalo ibarat orang itu ini kayak pria berdasi dengan jas gitu loh Iya Kalo dibikin mobil rally tuh mukanya terlalu mewah gitu Jadi yang ada akhirnya Karena gue juga seneng sama muka-mukanya Land Cruiser Gue gantilah mukanya jadi ke Land Cruiser Oh Oke Sebenernya sama Lexus Iya Sebenernya Lexus Iya 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 Buat di tanah Lebih mukanya tuh lebih Apa ya Lebih iya Lebih cocok gitu Buat dibikin jadi sporty tuh lebih cocok Iya Iya Mewahnya agak Agak lebih berkurang Walaupun tetep orang liatnya Ya tetep aja mewah bang gitu Iya lah Tetep aja mewah Pas buka dalamnya Anjir ini sibuk sih Jay ya Banyak banget tombol-tombol ya kan di dalamnya ya kan Gue tadi dari luar ke dalam nyobain ya Ya kan gue nyobain Experience gue Mobilnya ya temen-temen ya Masih sangat enak lagi Bantingannya enak AC-nya dingin Metik Lu Lu bernelaga detailan dengan spek seperti ini Jay ya Iya Iya Berapa ribu kilo Jay saat itu? Kalau gak salah sekitar 2.100 2.100? Iya 2.100 Seminggu balapnya Iya sih kalau 2.100 gak pakai AC sih kering juga Jay ya disini ya Dia agak kurusan Jay ya Nguarin 2.100 gak pakai AC Sauna ya Sauna ya kan Sauna di dalam Dia masih enak banget mobilnya Nah Jay Sebelum kita bahas lebih dalam tentang si mobilnya nih Iya Mungkin temen-temen semua nih penasaran Background lo Dengan sebanyaknya Motorsport atau divisi-divisi motorsport lain Jay ya Kenapa lu lebih suka ke tanahnya? Sebenernya gue awal sukanya dari bokap dulu Oke Jadi bokap itu rally Jadi dari kecil seneng lah ngajak gue Oke Buat kalau lagi ada kejuaraan segala macem gue diajak Oke Rally, off-road, pokoknya yang tanah-tanah lah Iya Yang cemong-cemong gitu Itu dari bokap gue Oke Jadi dari kecil suka diajak Akhirnya Lama-kelamaan jadi kena juga kan racunnya kan Iya Sama kayak lu ngeracinin gue Nah Kayak gitu Dari kemarin gue ngajak lu Pake jini kesini kan Iya Pelan-pelan Bius terus Nah itu dulu bokap gue juga gitu Pelan-pelan ngebius anaknya Masih kecil Akhirnya ya udah tambah gede-tambah gede Ya Kayaknya Pengen juga gitu kan Iya Iya Bisa off-road bisa rally Oh Gitu Awalnya dari bokap sih Dulu Mulai kapan Je Lo memutuskan buat kayak Oh iya gue harus Apa yang ngomong ya Menseriuskan ini Sampai akhirnya lo bisa Menjadi salah satu off-roader ternama di Indonesia Gitu Jadinya sampai lo bilang tuh kayak Kan kadang-kadang ada yang kayak Masih menjadi sampingan aja ya Iya Itu hanya just Hobi Lu kan bener-bener serius Terjun ke sana Menjadi atlet gitu Jadi Dari kapan Je Lu memutuskan hal itu Dulu sebenernya waktu SD Kan biasanya Kita kalo misalnya ada Mau kelulusan gitu Ada buku tahunan kan waduh Iya Iya Dulu gue dari SD tuh udah Cita-cita Pengen bisa jadi pembalap Oh Oke Jadi pas 6 SD nih Kan bikin buku tahunan Kan nulis kan Kesannya apa Cita-cita Gua astronot lagi Je Lu astronot ya Kesampaian gak waduh? Kagak lah Oke kesampaian Emang lu gak pernah ke Begasi Bukannya katanya Iya itu udah mulai Ana dari galaksi itu ya Nah jadi Iya misalnya kan temen-temen nulisnya Pilot Iya kan dokter Waktu itu gue nulisnya pembalap Dari SD gitu Nah cuma Kapan mulai Kayak Wah oke nih coba seriusin Iya Itu pas gue justru udah lulus SMA Oke Pas udah lulus SMA Jadi sebenernya Dari sampai ke SMA gitu Gue masih sekedar kayak Oh yaudah Seneng aja gitu Ya 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 Tapi gak kayak Kayaknya gue pengen fokusin jadi pembalap gitu Belop itu Pas udah lulus Baru deh tuh Pembalapnya Ya pokoknya yang tanah lah Oh iya Pokoknya lu langsung menyudutkan tuh ya Mengerucutkan Oke gue mau pembalap tapi di tanah gitu ya kan Apapun di berlindungan apa-apa Rally offroad Rally offroad Semua segala macem ya Makanya kayak motor gue juga sukanya motor cross dulu Oh iya lu sempet masuk ke motor juga sih? Tapi gue gak sempet sampai ikut kejuaraan Cuma punya motornya motor trail gitu kan Memang sudah dihitungin kesitu aja ya Tapi itulah Kalau ngomongin masalah yang Orang yang udah bener-bener mengerucutkan Biasanya lebih Konsentrasinya bener-bener lebih bisa maksimal gitu loh Dibanding yang mungkin Coba-coba kawan kiri Kalau lu udah memang dari awal Ya lu Yang lu tekunin Yang lu dalemin Satu bidang itu gitu loh Di bidang tanah Iya Jadi berarti dari SMA C Pertama lu memutuskan buat yang kayak Ini gue harus rindusin nih Iya Gue kayaknya memang disini nih Bener Jadi pas udah gue lulus SMA Cuma gue sempet Pas gue kuliah gue keluar Oke Keluar Indo Jadi sempet ada apa Ke pendingnya dulu bentar Oke oke Baru pas udah balik kesini Yaudah tuh mulai kayak Ya coba deh Gue dari mulai yang levelannya ikut balap Tarkam Antarkampung Itu bener-bener kayak Ngerasain banget dari yang balapnya dulu Modalnya 50 ribu Oke Buat pendaftaran Oke Offroad-offroad kompetisi yang tingkat Tarkam gitu 50 ribu buat daftar 50 ribu lagi buat beli premium Anjir Masih premium aja Premium Iya Gak beli Ketahuan lagi umurnya berapa aja Lu siapa premium udah SMA Wan Kita sangkatan Jangan saling menertawain ya Lu gak bisa ketawain gue Gue lulus lo lulus Makanya gue bilang tadi Kita aja Gua tapi lupa Zaman kita SMA tuh Masih premix gak? Enggak Udah premium Udah premium ya Premix Premix kan jadi pertama Iya Bener Tapi bensin saat itu masih 2 ribuan aja ya Masih 2 ribu Tapi kalaupun zaman kita dulu itu masih premix Terus kita ngomongnya pertama saja Iya Biar tau keliatan muda lah ya Apa tuh premix? 50 ribu buat beli bensin 50 ribu beli bensin 50 ribu pendaftaran Udah sisanya beli mie ayam aja udah gitu Pakenya hardtop dulu Oh pake hardtop? Iya pake hardtop Pertama mobil lo terjun di kompetisi pake hardtop? Pake hardtop Jadi itu mobil pertama yang dikasih bokap gue pas gue lulus SMA Lo yang milih atau bokap lo ngomong nih hardtop? Karena bokap tuh Udah tau nih gue cenderung kemana Dari dulu pake hardtop Dari kecil gue Wah gila nih mobil oke juga ya badak gitu Sakdi buat off-road Ya makanya gue pengennya hardtop Dan harganya ya itungannya belum segila sekarang sih Masih masuk akal Sekarang sih gila sih Sekarang sih gila Begitulah Oh dari SMA aja ya Oke pantesan Dan lo udah berkutat berapa? Kalau ngomongin masalah kejuaraan ini Pencapaian lo paling tinggi itu apa? Kalau pencapaian sih mungkin menurut gue sebenernya lebih ke arah Bisa ikutan kejuaraan yang tingkatnya Asia tuh menurut gue udah pencapaian sih Menurut gue apa ya Kayak itu lebih berkesan buat gue Lebih berprestasi buat gue bisa ikut yang kejuaraan Asia Ya daripada misalnya gue juara satu Tapi misalnya regional atau nasional Gitu Jadi di luar dari kayak yang Alhamdulillah ada juara nasional Yang kejuaraan Misalnya off-road gitu ya speed off-road Tapi gue lebih Merasa yang lebih berprestasi Ya bisa ikut yang keluar sih Kalau udah gue internasional Kayak Agnes Monika Oh iya iya Tapi beda Kalau dia itu bidangnya tanya suara kan Tapi gila lo Itu kan semua impian semua orang aja Iya iya Yang bisa membawa nama Indonesia Iya 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 Dengan keahlian lo Yang dimana lo emang dari kecil sudah suka dengan hal itu Itu pencapaian terbesar lo Jay Top sih keren sih Nah sekarang kita masuk ke mobilnya Oke Kemarin lu kan punya gym nih yang gue cobain tuh Jay Iya Nah kalau mobil ini Apa ceritanya sampai lu pakai mobil ini Jay Oke Jadi mobil ini sebenernya Itungannya baru jadi kemarin sebelum ASCR 2023 ini Oke Jadi ASCR kemarin itu kan bulan Agustus Nih mobil nih kalau gak salah Mulai dibangun Desember 2022 Oke Gak nyampe setahun sebelumnya kan gitu Nah ASCR ini udah jadi impian gue lah Salah satu impian gue Oke Sebenernya impian gue tuh yang paling tingginya tuh Bisa ikut kejuaraan Dakar Rally Dakar Iya Amin ya Mudah-mudahan ya teman-mudahan ya Mas JJ bisa ikut Tanda Dakar ya Amin Amin Rally Dakar masih tetep impian gue nomor satu Nah tapi karena berusaha juga buat realistis gitu kan Jadi impian gue nomor dua ikut yang regional Asia nya dulu Ya 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 Which is ASCR ini Asia Cross Country Rally Jadi ASCR ini kayak Dakar versi Asia Oke Kalau Dakar tuh udah yang tingkat dunia Ya 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 Anggep itulah yang WRC nya lah gitu kan Ya 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 Atau misalnya MotoGP nya gitu Nah kalau ASCR ini yang regional Asia nya Asia nya ya ya Jadi Oke kita Semoga nanti insya Allah bisa ke Dakar Tapi ya kita minimal Minjekin kaki dulu Ya 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 Nah di ASCR ini Sebenernya Mobilnya juga bervariasi Betul Tapi emang Kalau kita ngomong Jenis kendaraan nya itu Kalau gak SUV Atau gak pickup Double cabin lah Oke oke Nah Nama cabang nya itu kan Rally Rate Oke Jadi beda sama rally Oke Kalau rally gampangnya tuh kita pakai sedan atau hatchback gitu. Itu dia biasanya balapnya 3 hari, terus jaraknya itu pre-SS-nya paling sekitaran 20 kilo. Apa 30 kilo. Kalau yang balap gue ikutin gini, kayak XCR atau Dakar tuh dibilangnya rally rate. Itu kita rally tapi pakai kendaraan 4x4. Pakai SUV, lo mau pakai Fortuner, mau pakai Pajero Sport, pakai Hilux gitu-gitu. Itu bisa ikutan di rally rate. Nah rally rate ini dia lebih lama nih. Seminggu, dua minggu. Terus jaraknya tuh lebih jauh. Jadi 1x-SS tuh bisa 200 kilo, dan 300 kilo. Jadi apa, endurance ya. Endurance, iya, 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 iya. Nah mobil-mobilnya tuh, emang kebanyakan kalau kita ngomong di XCR ya. Untuk yang Asia tuh kebanyakan makanya mobil-mobil kayak, kalau yang pick up-nya tuh kayak Hilux, atau Triton, atau Ranger. Kalau SUV-nya tuh yang banyak misalnya Pajero, atau kayak gitu. Jadi nggak sembarangan mobil-mobil juga aja ya? Ya kalau mobil-mobilnya... Kita nggak ngeliat kijang buaya gitu kan aja ya? Eng-ng-ng-ng-ng. Mobil double cabin aja ya? Iya, kebanyakan double cabin. Ada juga yang single cabin, tapi ya Hilux gitu. Iya, nggak pake... Nggak pakai kijang buaya juga. Dur, kok nggak naik lagi mobil ya? Di bawah doang. Rubuh ya. Rubuh ya nanti. Nah, yang pake Land Cruiser tuh hitungannya jarang. Jarang mewah. Kalau di yang levelnya Dakar, emang ada. Banyak, ya. Tapi kalau di level yang masih regional gitu, jarang. Sebenernya sih, pertama karena emang basic mobilnya kan emang harganya lebih khal. Tapi setelah ini tuh emang di... Di apa, kayak misalnya di Thailand, jalurnya tuh sempit-sempit, Wan. Jadi kalau misalnya lo pake LC gitu, lumayan tuh. Pas-pasan jalurnya. Jadi biasanya lebih pake ukurannya yang di bawahnya kayak Fortuner. Misalnya. Yang lebih compact aja ya. Yang lebih compact. Ya, kalau sama ini kan hitungannya Fortuner lebih compact. Lebih compact ya. Kalau di hitung sama ini ya, teman-teman ya. Jangan maksudnya Fortuner bukan maksudnya kendara yang compact. Enggak. Tapi kalau dibanding ini, lebih compact. Tapi ngomongin masalah rate ini. Ini close road atau open road? Open. Open road? Open. Tapi emang semua... Gini, jadi lo itu balapnya itu ada berpindah ke asfalnya. Oke. Kayak ke jalan raya. Tapi kalaupun misalnya pindah ke jalan raya, itu cuma sebentar. Jadi kayak misalnya cuma lo keluar dari ladang gitu ya. Dari kebun, masuk ke asfal. Paling di asfalnya misalnya lo cuma 2 kilo, jalannya abis itu langsung belok lagi masuk. Masuk ke perkebunan lagi atau ke sawah lagi gitu. Dan pas di daerah-daerah tertentu, kayak misalnya di jalan raya. Atau kayak, kalau misalnya lo lagi lewatin, apa namanya, kalau disana bukan lewatin masjid ya. Kebanyakan lewatin kuil-kuil gitu apa. Itu ada ini, speed limit-nya. Oh, ada speed limit-nya. Lo dikasih tauin, kan ada road book-nya tuh, buku tulip. Nah, ini di depan nih, 1 kilo. Abis itu kita harus tahan nih, kecepatan maksimum 40 km per jam. Soalnya kita misalnya lewatin keramean apa... Pasar gitu. Kalau lewatin kayak sekolah, ada apa. Bang, 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 bang. Banyak banget. Iya gitu, cuma bahasanya kita gak ngerti. Memang maafan sih. Kayak gitu. Jadi dikasih tau tuh ada speed limit-nya. Nah, lucunya, kalau misalnya lagi ada speed limit, itu saatnya gue buat istirahat, Wan. Karena abis puluhan kilo, ratusan kilo, pas speed limit itu saatnya gue buat kayak napas dulu. Iya, benar. Terus minum dulu. Iya, iya, iya. Terus minum dulu, kalau misalnya emang nyempet bakar... Oh, enggak, enggak, enggak. Enggak, enggak, enggak. Enggak bener. Enggak bener. Iya, deket lagi di Thailand ya. Tapi lampu merah gitu ketemu gak, Jay? Ajeng, 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 ajeng. Enggak, enggak, enggak. Ya, kalau ketemu lampu merah, pas lagi gak SS, pas lagi gak balap. Antara lo pas OTW ke SS-nya, atau pas lo udah selesai SS, OTW balik. Balik. Iya, penghinapan ya. Gitu. Tapi kalau dibalapnya memang tidak ada tuh. Jadi tidak ada yang kayak, anjir gue ke lampu merah sana lagi, enggak ada tuh ya. Lampu merah enggak. Tapi mobil-mobil warga yang lewat di sekitar perkebunan atau perkampungan, ya itu banyak. Ada yang kakek-kakek lagi bawa traktor gitu kan, ya dia minggir. Pasnya buru-buru pak, pak. Tapi enaknya di sana tuh orangnya tuh kooperatif gitu. Jadi pas ada kayak gitu, gak terus mereka malah jadi kayak rese atau ngomong. Atau ini gitu ngeganggu gitu. Ya, yaudah gitu. Minggir, gitu tau lah. Lo lagi ada kompetisi nih. Nah, Jay, ini kan ngomongin masalah open road nih. Yang dimana, gue di Jakarta aja bisa nyasar, Jay. Kayaknya lo ngomong 2.100 kilo nih temen-temen ya. Di negara orang. Yang dimana hanya mengandalkan map atau GPS atau apa, Jay. Kita ngandelinnya, bahkan kita ngandelinnya buku. Tuh. Buku. Buku. Roadbook. Namanya roadbook. Dan tebel. Tebel. Iya. Jadi kan lo ngasih kayak, belokannya kali ya? Kali. Ada kali, ya anjir. Kayaknya. Iya, kayaknya belokannya, Jay nih. Lalu ntar lo tanya orang. Tanya orang juga bahasanya. Gak ngerti lagi, tambah bingung jadinya ya kan. Nah, itu gimana, Jay? Jadi, itu sebenarnya jadi salah satu challenge paling berat. Kalau kita ngomong rally rate tuh, salah satu challenge terberatnya adalah navigasi. Iya. Jadi, kita itu pada intinya, seminim mungkin sama yang namanya nyasar. Iya. Kita balap 2.000 kilo. Ini bukan masalah siapa mobilnya yang HP-nya paling gede. Iya, benar. Karena kayak, misalnya gue nih. Gue kan baru pertama ikut gitu. Gue belum hafal dengan gaya bermainnya mereka. Jadi misalnya, cara penulisan mereka roadbook gitu. Iya, iya, iya. Kalau orang yang udah hafal, pas ngeliat simbol-simbolnya di roadbook, mereka udah tahu. Oh, ini, ini, ini. Belok sini nih, kiri. Tapi kalau buat kita yang belum tahu, ini kayak yang ini deh. Eh, bukan, bukan. Kayaknya yang depanan lagi tuh. Iya, depan Indomaret belok kiri. Mana Indomaretnya ya kan. Dan kita kan kecepatan tinggi kan. Jadi harus ngambil keputusan. Lagi lari, berapa, terus depan persimpangan. Ini belok kanannya yang depan ini, atau yang depanan lagi tuh. Soalnya 20 meter di depan lagi. Ada persimpangan lagi. Ada yang mirip. Ada yang mirip. Itu yang bikin kita A-O, A-O, A-O gitu kan. Sementara mobil juga lagi kenceng. Akhirnya banyak, misalnya, berhenti dulu. Ini, oh iya, mirip nih, mirip. Soalnya ini ada tanda pondoknya misalnya. Oke. Di gambarnya itu misalnya, di kanan itu tanda ada kayak empang. Di kirinya ada pondoknya. Ini gak ada empang, tapi gak ada pondok. Oh, depan pondoknya. Berarti persimpangan yang depan. Ada empang, gambarnya kan, jadi ikan ya. Kotak ada ikan-ikan. Ini empang nih, kayaknya ini. Kayak gitu. Jadi challenge utamanya tuh di situ. Menurut gue dan banyak orang gitu. Challenge itu di situ. Tapi, nyasar tuh sebenarnya normal. Jadi maksudnya, sebenarnya orang yang udah langganan ikut pun, dia juga bisa nyasar. Yang dimana orang lokal sih tuh, Je? Bisa nyasar. Cuma, kasarannya siapa yang paling bisa waktunya bagus, adalah yang paling minim nyasarnya. Iya. Yang paling pinter baca map-nya, segala macam. Kayak gitu, di luar mobilnya juga aman ya. Jangan ambrol, HP finis. Iya, benar, benar, benar. Kayak gitu. Jadi, gue sering tuh, Wan, tiap hari ketemu di satu persimpangan, ini udah kayak meet up, soalnya banyak mobil, lagi pada berhenti. Berhentinya terus arahnya beda-beda gitu. Ini ke kanan, kayak gini. Iya, benar. Dan lucunya, gue berapa kali nyasar berjamaah itu, sama orang-orang yang non-Thailand. Ini ada orang Vietnam, satu. Ini orang Taiwan, ini orang Jepang. Terus sama ada yang peserta Indo lainnya gitu. Terus kita sama-sama kayak, Ayo, siapa yang mau gerak duluan. Iya. Soalnya, siapa yang mau gerak duluan, kita ngikut. Ngintil. Gitu. Jadi kayak, Eh, lo sih. Main salah-salahan ya. Iya, kayak gitu. Jadi kayak, kan, co-driver gue, Reki, kan. Rek, apa kita coba aja nih? Kita ke kiri gitu. Yaudah deh, ke kiri. Ada yang ngikutin. Terus ternyata kita, nyasar juga, berhenti kan. Ruth yang belakang, diem juga gitu. Dia gak mau nyusul. Iya, karena matokannya lo. Iya, matokannya gue. Jadi, sering kayak gitu, gitu. Nah, tapi, satu hal lagi yang, yang gak enaknya, susahnya, kalau pakai Land Cruiser gini, kalau lo nyasar, terus lo butuh balik arah, kalau tempatnya sempit, lo, mau gak mau, lo tetap telusurin dulu lurus. Sampai lo ketemu, bagian yang agak luas, baru lo balik arah. Baru, iya. Itu makan waktu juga dong. Makan waktu juga. Iya, iya. Sempat gue ada, di daerah konservasi gajah gitu. Jadi, kita nelusurin di samping pager. Oke. Nah, pinggir sebelahnya, itu udah tebing. Jadi, pas gue tau gue nyasar, balik arahnya, gue harus nelusurin berapa kilo lagi ke depan. Sampai udah jadi, luas gitu. Soalnya, kalau mau balik arah disitu, udah sempit banget. Terus, pager-pager listrik kan. Anjir, malah kesetrum ya kan. Itu gak serba si gajah soalnya ya. Gitu ya. Kata gajahnya, ngapain sih? Ngapain sih? Ngebut-ngebut banget lagi. Nyasar. Tapi ngomongin masalah nyasar atau gak nyasar, dengan segitu banyaknya, dengan segitu panjangnya treknya, terus ada kemungkinan nyasar juga. Bila, bensin, terus, trouble mobil, itu gimana aja sistemnya? Ataukah lu harus, misalnya trouble deh, trouble dulu. Lu harus ngebenerin sendiri? Atau memang ada, lu bisa, kan itu open road ya? Open, ya. Kayak lu mampir ke bengkel gitu, boleh gak sih? Nah, jadi gini, kita di dalam satu SS itu, kita nanti setiap 100 km, itu udah pit. Oke. Nah, kita boleh dibantu sama kru kita, hanya pas kita di pit. Jadi setelah kita udah pit, itu pas kita udah lanjutin lagi SS-nya, itu udah gak boleh dibantu sama kru lagi. Jadi kalau misalnya di tengah-tengah SS, wah lu bannya kempes, masih ganti, yaudah, gue sama co-driver aja. Tapi gak boleh misalnya ada tukang tambel-ban gitu, bang, bang, bang. Jadi gini, kalau ketahuan, balik lagi, itu lagi, urusan ke gap gak? Ke gap ya? Ya kalau ke gap, ya lu kena penalti. Oh penaltinya berapa tuh, Jek? Tergantung? Bergantung, bergantung. Ya apa, pada intinya, lu kalau dibantu sama orang lain, sama kru gitu, harus pas lagi di pit. Dan pit itu cuma bentar, Wan. Pit-nya itu dari lu balap seharian, berjam-jam itu, lu pit-nya itu cuma dapet waktu sekitaran 10-15 menit. Wah bener sih yang lu tarif apa, saat lagi di speed limit ini, bener aja ya. Gila, 15 menit, Jek. Gila, ratusan kilo. Jadi buat, kalau kan biasanya pit-nya itu, udah jam makan siang hitungannya. Itu buat lo makan juga gak sempet sih, keburu-buru yang ada. Jangan lagi. Iya, iya, iya. Keluar lagi. Oke, biasanya makannya, misalnya, apa, makan pisang, gitu. Makan yang gampang. Makan yang gampang. Gila. Gila, gila. Gila, gila, gila. Nah, terus, kan itu berapa lama, Jek? Berapa hari kemarin lo di sana? Kemarin seminggu. Seminggu? Seminggu. Full tuh? Full seminggu. Minggu, ya, tapi gak non-stop ya, malam ya tidur. Iya, iya, iya. Malam tidur. Aktifnya, dari jam berapa sampai jam berapa, Jek? Hitungannya, efektifnya jam 9 sampai jam 5 lah, 9 to 5. Kayak orang ngantor. Kayak orang ngantor. Ini kantor lo aja, jadi di sini ya kan. Mobil, mobile, mobile ya kan. Kantor ya bener-bener. Dan, jarak dari kita start, dari hotel di hari itu, menuju ke SS, itu jaraknya juga jauh biasanya. Masih 150 kilo, oh iya? 100 kilo lagi. Iya. Jadi, ya di jalan otw ke SS aja itu juga. Udah lumayan capek ya? Udah lumayan. Anjir. Udah lumayan. jadi lo, misalnya pagi nih, lo menuju ke SS, 150 kilo. Lo tuh dikasih, ini, batas waktu. Oke. Time limitnya, lo harus sejam 45 menit misalnya. Oke. Tapi biasanya tuh, waktu itu tuh, udah dihitung supaya lo gak harus buru-buru. Jadi, misalnya lo dikasih jatahnya, menuju ke start 2 jam. Itu hitungannya sebenarnya, lo sejam 20 menit tuh udah nyampe. Efektifnya tuh sejam 20 menit tuh udah nyampe sana. Iya, udah nyampe. Karena kan nanti, pas lo lagi otw ke SS, lo butuh ke SPBU kan. Isi bensin. Kayak kalau gue pagi, misalnya biasanya ritual wajib gue nih, selain isi bensin itu, di sana pom bensin tuh, sama kayak sevel gitu tuh, pasti bareng. Oke. Jadi sekalian ke sevel, gue beli es batu. What? Beli es batu. Kan gue minumnya itu, pake kantong air gitu. Yang di belakang tuh tadi, yang warna biru. Iya. Itu kita isi es batu. Biar dingin. Biar di isi air. Isi air juga. Oh, isi air. Gue pikir di es batu aja, nanti juga jadi air lama-lama. Airnya dikit. Oh, airnya dikit. Beli es batu. Terus biasanya kita pagi, beli es kopi dulu lah. Biar kayak anak kekinian. Beli es kopi. Jadi pas otw kesana, itu udah ada es kopi, udah ada sarapan, udah isi bensin. Jadi pas kita otw ke SS tuh, pagi-pagi, yaudah, sarapannya di mobil. Di jalan. Gitu. Udah ngopi, udah sarapan, sampe start, udah tinggal nunggu giliran. Oh, itu. Nah, di batu kan, pasti kan startnya gak bareng. Dengan beda berapa lama, Je? Mobil depan, mobil belakangnya. Tidaknya tiga menit. Tiga menit? Tiga menit. Nah, tiap tiga menit. Pages lu bisa rame-rame dateng tuh ya, nyampe di tempat yang sama ya. Tiga menit, tiga menit. Yang paling depan sih, udah berapa mobil yang nyampe ya? Anjir, gue udah motong berapa mobil, udah berapa menit sih ya kan? Gue waktu pas SS awal, jadi, kan gue masih belum bisa ngatur ritmenya nih. Soalnya kan kalau balap gini, karena lo balapnya ribuan kilo, lo gak bisa pole 100% terus. Betul. Ada saatnya lo kayak ngejaga ritmenya supaya kayak lo, lo bisa apa ya, balikin ini dulu lah. Energi lo, iya, iya, benar. Kayak gitu. Waktu pas SS awal, itu keseruan banget tuh, wah di pole terus. Di dalam SS, gue ketangkep mobil depan ya, ketemu mobil depan tuh, gue nyusul sampai tujuh kali tuh. Wah ketemu lagi, ketemu lagi, ketemu lagi. Hebok, wah seru. Tapi giliran nyasar, wan. Sekalinya nyasar, nyasarnya tuh, seada-adanya, yang lain akhirnya nyusul lagi, nyusul lagi, nyusul lagi. Akhirnya gue udah balik arah, ke jalur yang bener, ketangkep lagi, ketangkep lagi, terus di persimpangan, gue beloknya salah lagi, disusul. Balik lagi. Iya, karena open road ya, Jaya. Banyak banget yang mempengaruhi ya, jadinya ya. Gila sih. Seru banget ya. Nah, ini ngomongin masalah, balap dengan, seperti itu ya, Jaya. Balik lagi ke mobil aja. Kalau ngomongin modifikasi, kan pasti ada, standarnya nih, modifikasinya. Kalau kita dari body dulu, kalau body di balapan XCR itu, yang lo pasang di sini, apa aja perubahannya, untuk body? Oke, jadi, kalau kita ngomongin body, kita pertama, ngeliat kelasnya dulu nih. Kelasnya itu, ada T1, namanya ada T2. Ini emang kelas standar untuk rally rate. Jadi, lo di rally Dakar juga sama. Ada T1, ada T2. yang membedakan? T2 ini buat mobil yang stock. Oke. Standar. Tapi bukannya standar banget. Cuma modifikasinya minim. Iya. Kalau modifikasi yang kaitan sama safety, itu sama. Wajib. Iya, roll bar-nya, seat belt-nya minimal 4 titik, gitu-gitu kan. Tapi di luar untuk safety, yang ngebedain, kayak misalnya untuk body. Jadi kalau T2, karena kelas standar, dia bodinya nggak boleh ada yang dihentengin. Gitu. Kalau T1, kayak ini kan gue, T1 nih, dia bodinya nih, boleh gue ganti karbon. Oke. Yangnya lo ganti apa? Kayak, selain body shell, dari mulai depan kan, kapasit, semua, pintu, bagasi ganti karbon. Semua karbon nih, Jenny? Iya. Program diet. Program diet. Soalnya, ini sebenarnya bukan mobil, ini gedung. Kalau mau dipakai balap, dia tuh sih ketahat. Iya sih. Gede, batas banget. Nah, ini setelah lo, ini berarti semuanya karbon aja nih? Iya. Semuanya karbon ya? Dari mulai bumper depan, fender, kapasit mesin, atap? Oh nggak, atap nggak. Karena itungannya body shell. itungannya body shell. Cuma paling atap yang dimodifikasi, tadinya kan ada sunroof. Iya. Sunroofnya gue tutup. Itu wajib atau nggak? Sunroof ditutup? Sebenarnya sih, kalau misalnya sunroofnya tetap ada, kita harus pakai ada platnya lagi. Iya, buat takut pas lagi gini, pecah aja ya sunroofnya. Nah, kalau gue ini, gue matiin. Tutup. Iya, delete sunroof. Delete sunroof. Benar, benar. Delete sunroof. Berarti sunroof secondnya ada yang nyari. Wah, enggak udah laku kok. Udah laku. Jadi semua aja karbon aja ya? Iya. Kecuali ini, kalau yang si fender depannya, fender depannya, dia fiber. Oh, fiber. Soalnya biar bendurinnya gampang. Soalnya ini bagian yang paling sering kena. Paling sering kecium. Ngebut banget mobilnya gede lagi ya kan? Itu fiber kalau fendernya. Nah, ngomongin masalah program dietnya nih, setelah lo ganti dengan fender depan fiber dan sisanya karbon, kecuali atap yang termasuk atap itu body shell, bisa ngurangin berapa kilo, apa ditimbang nggak mobil ini? Nah, jadi kalau untuk ngurangnya itu, kurang lebih sebenarnya kita dapat itu di atas 250 kilo. Ngurangin ya? Iya. Di atas 250 kilo. Yang bikin berat sebenarnya, nggak cuma kayak pintu atau kamesin, tapi interiornya. Interiornya berat banget. Malah kita bandingin interior Lexus sama Toyota, selisihnya jauh banget. Perdamnya lebih tebal. Terus kaca double glass semua. Oh, iya bener. Terus joknya juga jauh lebih berat sebiji dibandingin. Iya, pasti sih. Jadi pas interior dicabut semua, dapet lah segitu. 200 kilo. Dan perintilan-perintilan lainnya. Kayak kaca gini kan pakai polikarbonat, Jek. Iya. Kaca depan? Kaca depan asli. Kaca depan harus asli? Atau memang dari regulasinya? Sebenernya sih kaca depan itu kenapa nggak polikarbonat? Soalnya kalau polikarbonat, kasih wiper baret. Iya bener. Kemarin sempat gue tanyain aja ya. Jadi, kenapa nggak polikarbonat? Karena kalau lagi rally open road gitu, takut ada hujan segala macam aja ya. Mas lo pakai wiper, lebih gampang banget baret. Kalau si polikarbonat, kalau kaca samping kan udah lah ya. Kalau kaca depan ini penting banget aja ya. Kan kalau samping nggak ada wiper kan? Kecuali lo mau modif bikin mobil yang wipernya di pintu. Ini lagi dinamo, dinamo wiper dimana? Di pintu. Gini nggak ada. Gak cuman, nggak spion lebih clean. Jadi aneh jadinya. Oh pakai wiper lampunya yang kecil. Oh iya bener. Malah. Nggak fungsi. Tapi nyekanya kan cuma dikit. Iya di bawah. Nggak ngaruh juga. Iya di dobel atas-bawah. Atas-bawah. Iya bener-bener. Jadi ini 250 kg nih Jay. Dietnya. Iya. Mantep sih. Nah, kayaknya gue udah ngomongin bodi nih Jay. Bodi ngomongin, oh sorry. Bodinya sendiri ini ada penambahan lebar atau apa gitu nggak sih Jay? Nambah lebar sih sebenernya yang depan nih. Oke. Iya. Soalnya buat kayak kakinya, gue udah nggak pakai kaki-kaki standarnya. Jadi dia lebih keluar lagi. Makanya si vendernya. Harus lebih lebar. Gue kembungin. Oke. Nanti kaki-kaki ini juga agak banyak nih. Tapi sebelum kita masuk lagi kaki, gue penasaran menghati. Karena tadi kan ngomongin masalah interior. Yang banyak diambilin ya sama mas Jay Jay. Iya kan. Sekarang di interior lu apa aja yang udah ubah? Atau ada apa aja Jay? Gue tadi sih ngeliat ada sibuk juga nih mobilnya. Bayang banget barang gitu di dalamnya. Paling kan yang standar kan yang buat safety-nya kan. Iya betul. Jok bucket gitu-gitu kan. Jok bucket. Kita tutup aluminium. Jadi gak ngegabung lah sama yang belakang kan. Belakang ya. Kenapa? Soalnya biar AC-nya lebih dingin. Iya. Tadi gue udah... Jadi ruangannya kan lebih kecil kan. Iya bener. Sama kedua, belakang tuh karena juga dia lantainya udah banyak yang dibolongin buat tower shock breaker. Udah tebus ke dalam apa. Jadi biar debunya juga nggak nyebrang ke kabin depan. Iya, iya, iya. Jadi tutup gitu. Nah terus paling kalau yang spesifiknya lagi, kalau lo liat tadi di co-driver ya di sebelah kiri, itu kan ada perangkat macem-macem. Iya bener. Itu apa aja Jay? Buat kebutuhan navigasinya. Oke. Buat kebutuhan navigasinya. Jadi ada trip meter, trip meter itu untuk mengukur jarak. Oke. Karena kita kalau lagi rally rate gitu, kita ngebaca jarak nih. Misalnya ini 500 meter lagi, ini ada jumpingan misalnya atau apa. Atau ada perempatan belok kiri. Nah kita ngukur jaraknya itu pakai alat itu, trip meter. Dia ada dua trip meternya. Satu nyambungnya ke satelit, satu lagi nyambungnya ke sensor roda. Jadi ngebacanya berdasarkan putaran roda. Oke. Kenapa ada dua jenis itu? Karena kadang-kadang ada ketemu yang sinyalnya itu ke putus itu. Jadi langsung ke mekanis ini aja ya. Ke gerakan roda nih. Kalau sampai satelitnya lagi hilang sinyal nih. Lagi ngantuk lah. Iya lagi ngantuk bener. Ini pakai sensor roda. Berapa? Sekir, dia lupa. Tia! Jumping. Tandain, kagak lucu. Iya dong ya. Yang sensor roda, dia juga bisa ada kendala juga. Kalau lo udah ketemunya yang becek-becek, mobil lo udah overspin. Oh itu ngebacanya dia? Oh iya bener. Dia juga kilometernya nambah lebih cepat. Iya bener-bener. Makanya itu ada dua. Terus plus sebelahnya lagi ada tablet. Tapi bukan tablet. Iya bukan, bukan tablet minum ya teman-teman ya. Bener-bener. Tablet. 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 Tablet itu ada aplikasi untuk ininya lah. Untuk map-nya. Itu buat juga ngebantu kita lah. Kalau misalnya nyasar, segala macam. Bisa dari situ. Nah, paling abis itu sisanya lagi, kan ada kantong air minum ya. Iya bener. Ada kantong air minum. Terus, ini yang sebenarnya gak kalah penting, di interior kita pakai bluetooth speaker. Soalnya udah gak ada audionya. Biar ada hiburan. Biar ada hiburan. Kalau gak suruh nyanyi kalau driver nanti. Nyanyi. Sehari lumayan kan ratusan kilo gitu. Belum yang asfalnya. Iya bener-bener. Jadi wajib ada bluetooth speaker biar gak mati gaya. Itu yang di bagian depan. Nah, di bagian yang tengah, itu dia ada jerigen tuan. Dua biji jerigen air. Nah, itu buat air wiper. Jadi air wiper kita udah gak cukup tuh. Pakai tabung yang standar ya. Itu. Karena jaraknya jauh kan. Jadi kita pakai yang 20 liter. Cier. Kayak yang 20 liter. Ada dua. Kanan, kiri. 40 liter. Itu buat air. Nah, terus abis itu ada namanya sand ladder. Itu tuh sebenarnya buat kalau kita nyangkut, itu si papannya itu kita bisa selipin ke rodanya. Oh, yang merah tadi, Je. Yang merah. Bener. Jadi selipin ke rodanya, harapannya terus si bannya itu naik ke situ. Iya, 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 iya. Soalnya kalau nyari balok susah. Oh, nyari balok. Kalau benek bawa balok, bos. Soalnya sih paling di tengah itu yang suka orang juga pada nanya, ini serius nih, beneran nih bawa. Ada cangkul. Oh, mau berkebun gimana sih? Wah, cangkul. Jadi, jadi emang, ya gue sih berharap nggak dipakai sih ya. Cuman di kondisi-kondisi yang terkadang, lo mesti rada macul dikit buat agak ngebuka dikit, apa namanya, jalurnya gitu. Ya, kepakai banget sih gitu. Jadi, ya mungkin ini Lexus pertama di Indonesia yang bawa cangkul kali. Iya, bawa cangkul. Kalau tadi, gue nggak ngeri cangkul, tapi dongkrak segala macam ya. Karena tadi keperluan Mas JJ yang ngomong bilang, kalau nggak dipakai, ya lo harus bongkar sendiri. Ya, gimana harus lo peranti-peranti itu lo mesti bawa di mobil. Iya dong, kalau lo tiba-tiba ada trouble di pinggir jalan yang sebelum pit, lo jadi bisa bongkar sendiri. Bener, bener. Bisa sendiri. Jadi ya dongkrak, terus si impact gunnya. Iya, buat mempermudah semua kan. Sama paling sih kalau di bagian belakang, ban serep, dua biji. Emang dia syaratnya bawanya dua biji, terus ada winds di situ. Iya, iya. Buat lo ngebantu kalau lo masuk atau segala macam. Nyangkut-nyangkutin, ya. Oke. Itu interior ya, JJ. Kalau ngomongin masalah kaki-kaki yang di mana, ini pasti menarik banget, JJ. Kalau kaki-kaki di mobil ini, udah semuanya diganti, JJ? Itungannya udah kalau yang di kelas gue sih. Oke, apa aja, JJ, yang diganti? Jadi kalau untuk yang depan, ini sebenarnya gue udah ganti, bukan punya line cruiser, saya punya Toyota Tundra. Oke. Toyota Tundra tuh, kalau di Ford tuh kayak F-150-nya gitu, yang gede. Oke, yang gede banget, ya. Jadi sebenarnya Tundra itu, plug and play ke line cruiser. Oke. Cuma kenapa pakai punya Tundra? Soalnya di Amerika Tundra tuh, dipakai juga buat kita off-road racing, buat balap. Oke. Jadi, parts aftermarketnya banyak. Bon balapnya banyak. Oke, oke. Pakailah itu. Jadi, si double waistbone-nya kan, arm atas, arm bawah, itu udah diganti. Oke. Diganti yang dia, travel-nya jarak mainnya lebih panjang, sama lebih keluar lagi. Itu dia pakai kan, body-nya. Body-nya lebih lebar nih. Terus kalau shock, shock gue pakai 8 biji. 8 biji? Iya. Banyak juga ya. Bukan. Satu kaki, dua. Oh enggak, satu kaki, lapan. Jadi kayak revolver ya kan, shockbreaker-nya gitu. Satu kaki, dua. Satu kaki, dua. Satu kaki, dua. Jadi lapan nih. Shockbreaker-nya lapan biji, Jack. Itu gunanya apa, Jack? Kalau bocor satu, masih ada satunya lagi? Enggak, bukan, Sarah. Bukan, bukan. Emang dia kerjanya, mesti barengan aja. Mesti barengan ya, untuk menopang ini ya. Soalnya kan kita, setiap hari jalan ratusan kilo, jalannya, hancurnya bener-bener, ampun-ampunan. Oh hancur jadi jalanan. Dan high speed gitu kan. Jadi emang, nomor satu yang paling penting kayak kaki sih. Itu dia nomor satu, dibandingkan kayak mesin, yang penting kayak kaki dulu sih. Iya, iya, iya. Ini shock 8 biji merek apa, Jack? Pakai King shock. King shock? Iya. Memang ini hanya untuk kompetisi, Jack? King shock yang ini? Iya, mayoritas dipakai buat balap off-road sih. Balap off-road ya? Tadi gue liat juga shock breakernya, gede banget, Jack. Sumpah, ini gede banget shock breakernya. Terus gue liat yang kayak, Haji, bener, 8 biji 2. Makanya gue tadi mau nanya, kok shock breakernya yang satu gini, yang satu gini kok ada 2 ya? Makanya gue tanya, jadi ternyata bener, di satu roda itu ada 2 shock breaker? Bener, ada 2. Sama, yang belakang juga jadi 2. Yang belakang malah lebih panjang, tembus ke dalam. Saking panjangnya? Iya. Oh, karena yang tadi lu bilang, lu ngarepin travelnya yang banyak nih. Iya, karena ribuan kilo ya, teman-teman ya, kalau shock breakernya, pakai shock breakernya, udah mulai, set datang ratusan kilo, udah miring kiri mobilnya ya kan. Wah, shock breaker bocor. Doyong kiri ya. Ngerem, ke kiri, mulai ke kiri lagi. Atau biasanya, udah panas, jadi kayak perahu. Iya, udah gak nahan. Ini gak ada tuh kayak gini-gitu aja ya. Alhamdulillah aman sih. Aman ya? Oke, nah selain si arm depan yang, kaki-kaki depannya pakai Tundra, terus pakai King Shock, yang dimana shock breakernya 8 piece, di 4 roda ini, kalau kaki-kaki belakang ada perubahan gak sih? Kayak kaki belakang sih sebenarnya, kalau untuk gardannya tetap standar. Oke. Tapi paling ya itu dia shock breakernya aja, diganti King, diganti yang travel panjang, sama paling link armnya aja juga diganti yang panjang. Oh, oke. Jadi, hitungannya sih sebenarnya sih, perubahannya gak sebanyak depan. Gak sebanyak depan. Iya, depan sampai segar dana ganti. Nah, ngomongin masalah shock breaker, kaki-kaki, kan ada juga selain shock breaker, ada busing-busing, semua segala macam. Busing-busingnya apakah memang didesain untuk balap semua, piu atau segala macam, atau busingnya pakai busing standar nih ya? Busing-balap. Jadi kombinasi ada yang busing-balap, ada juga yang pakai road end, pilobol gitu. Iya, 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 iya. Lebih berisik sih, tapi lebih kuat lah. Lebih kuat, iya, iya, iya. Lebih kuat. Cuma konsekuensinya kayak, ya, kalau kita lagi gak balap gitu ya, jalan santai, ketemu itu, guduk-guduk-guduk, ada suara-suara gitu ya. Ini Lexus nih, bener nih. Suara-suara, guduk-guduknya. Iya, iya. Karena ya, kalau udah pakai pilobol, berarti udah gak pakai karet lagi nih. Udah mati nih, Jay. Udah cuman gitu doang nih, ya, pilobol ya teman-teman ya. Jadi udah gak pakai busing lagi. Bener, bener. Nah, itu kaki-kaki, Jay. Kalau engine, eh, sorry, pengereman dulu deh. Pengereman apakah ada upgrade gak, Jay? Upgrade? Upgrade? Pengereman pakai apa, Jay? Pakai, ini, EP Racing. EP Racing depan belakang. Oke. Untuk diameternya? Diameternya gue agak lupa, ini, dia persisnya di berapa, 3, 5 berapa gitu. Gue agak lupa. Cuma, yang pasti sih, kalau untuk perbandingan sama sebelumnya sih, gak terlalu gede. Oke, oh, gak terlalu jauh ya? Iya, lebih ke tebelnya aja sih. Oh, iya, iya, iya. Tebelnya yang beda. Si depan pakai berapa pot? 6, 4 pot? Belakang 4 pot juga? Belakang, kayaknya gak 4 pot deh. Oh. Dia belakang gak pakai pot, soalnya dia cuma ditaruh di tanah. Kayak tanem mananya, jadi cocok karena, gara-gara bawa cangkul. Oh, Pak Remen, tapi upgrade ya, jadi depan belakang. Pasti. Nah, yang gak lupa nih, jadi, velg dan bannya. Velgnya ukuran berapa, dan bannya ukuran berapa? Eh, velgnya pakai apa, ukuran berapa, dan bannya? Velgnya pakai braid, tipenya yang dakar. Oke. Tipe yang dakar, ini 17, 8,5. 8,5 rata. rata, depan belakang yang beda, yang ngebedain offsetnya aja sih. Yang depan plus 20, yang belakang 0. Oke. Soalnya depan kan memang kalau di luar. Udah terlalu jauh ya keluarnya, makanya di jadikan plus 20, kalau belakangnya di plus 20 lagi, mendelep. Karena kakinya gak depa, gak ganti nih kayak yang depa. Bener. Jadi belakangnya lebih keluar offsetnya. Itu buat velgnya, buat bannya, gue pakai BF Goodrich yang MT nih. Oke. Yang KM3. Ini bukan Molter Rain ya? Enggak ya, teman-teman ya. Ini Mat Rain, beneran dipakai soalnya. Ini ukurannya berapa, Jay? Ukurannya 285,75. Jir, 285,75 di 8,5. Makanya bisa gagah banget, kayak gini berdirinya. Paul sih. Kurang lebih itu sih. Iya, iya, iya. Nah, sekarang karena kita udah bahas interior, udah bahas, eh, sorry, udah bahas exterior, udah bahas kaki-kaki. Engine ini, Jay. Oke. Engine ini di kelas T2, apakah ada regulasinya? Ada. Jadi pada intinya, kan kalau gue T1 ya? Eh, sorry ya, T1 ya, bener. T1 itu, dia pada intinya emang, lebih bisa kita ngebebasin lagi, kayak misalnya, kita, ecu boleh ganti stand-alone. Oke. Kalau T2, harus pakai ecu standar. mobil gue, itu ecu-nya, sejauh ini emang gue tetap pertahanin aslinya, supaya dengan kita yang jaraknya ribuan kilometer, segala macam, reliable-nya tuh, masih lebih dapet, lebih minim lah, resiko gimana-gimananya. Iya, iya. Paling remap aja sih. Oh, ini ecu standar nih? Ecu standar. Remap? Ecu standar remap. Kalau buat mesinnya juga, ini sih, hitungannya gak terlalu yang, banyak dia apa-apain lah. Anggaplah stage one gitu. Iya, iya. Stage one. Jadi, lebih banyak justru, nyegerin aja sih, overhaul. Oke. Nyegerin, balikin kompresi sama padat lagi, segala macam. Iya, normalin kompresi lagi. Paling yang ganti, dari, hinder aja sih, sampai, sampai belakang. Iya. Makanya lu perlu remap aja ya, karena lu udah, gituin si kenapotnya. Kayak, konsumsi bahan bakar, kayak injektor, pompa bensin, segala macam, masih standar semua aja. Ini, enggak, gue udah pompa bensin, gue udah ganti, pake DW yang, dia lebih, ini kan, lebih gede. Lebih gede. Pressure-nya. Tapi, kalau misalnya, buat yang, lainnya, sisaannya sih, stock sih. Stock ya? Iya. Jadi, karena ini, gak cuma masalah speed doang sih, yang tadi lu sebut ya, ini masalah durability-nya. Ini masalah endurance-nya. Jadi, kalau mesin udah terlalu dioprek, ya kenceng. Tapi, kalau lu udah menemukan jalan yang nyasar, harusnya berapa ribu kilo, takutnya, durability mesinnya, gak sekuat, kalau mesin ini dalam keadaan standar. Kalau stop ya? Iya dong. Benar. Sampai, kita ngomong sampai ke yang level Dakar pun juga, HP-nya tuh, gak, gak segitu wahnya, gitu. Oh ya? lu sehari balap ratusan kilo, gitu kan, ya itu dia tadi, kalau udah terlalu gimana banget, resikonya, kenapa-napanya lebih gede kan, kayak gitu. Iya, jadi ya, yaudah, biarin stock-nya ya. Malah lebih gede, kayak misalnya, mobil gue yang dipakai buat speed off-road, gitu disitu, yang balapannya 5 menit finish, itu lebih gila lah. Iya sih, kalau itu bener-bener ngejar cepet aja ya, karena gak ada urusan, lu ngobrol sama orang lain, nanya jalan, itu disitu ya kan, udah close-road, lu udah tau nih. Jaraknya cuma 5 kilo, itu udah nge-sprint tuh. Iya, iya, Istilahnya, secara standarnya, seluruh peserta tuh, udah normal, tenaganya bener-bener dikorek, sampe stage 99, misalnya, jauhnya, kayak lagi main game. Final boss, jatohnya kalau itu ya. Udah raja terakhir ya. Iya, tapi memang di itunya, udah kecepatan aja ya. Iya, iya, iya. Tapi ini pertanyaan terakhir nih, jadi, kalau lu ngomongin, masalah speed off-road, yang sprint, sama lu HXCR, yang dimana lu endurance, segala macem, lu lebih suka yang mana? Gue jujur lebih suka yang seperti ini, rally rate ini. Kenapa, soalnya gini, gue dari kecil itu, diracunin dua hal dari bokap gue, off-road sama rally, oke. Gitu kan, off-road dengan mobil 4x4, ya kan, SUV gitu-gitu, rally dengan, apa namanya, balapannya, menurut gue seru gitu, kan, lu jumping-jumping, sliding di tanah, iya, iya, iya. Rally rate, itu gabungan antara off-road sama rally, kasarannya, lu balap dengan gaya rally, formatnya kayak rally, tapi pakai mobil off-road, pakai SUV, bukan pakai sedan. Iya sih, iya sih. Jadi itu kombinasi keduanya ada di situ, cuma versi, porsinya lebih panjang. Kalau rally itu cuma 3 hari, biasanya kan, kalau ini, setidaknya seminggu, apa dua minggu, gitu. Iya, 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 iya. Nah, nih teman-teman, kan tadi kita udah bahas masalah mobilnya Mas JJ, terus gimana keseruannya, AXCR terakhir kemarin, yang Mas JJ ini bawa nama Indonesia di Thailand. Karena kita nih sekarang lagi ada di kandangnya, yang dimana ini lagi di tanah, terus pas banget ada mobilnya nih, mungkin banyak banget teman-teman yang akan mikir gini, Mas, masa nggak dibawa nih, Mas nih, boleh nggak sih sama Mas JJ, minta buat naik, supaya teman-teman di rumah juga bisa tahu, experience, sebenarnya gue pribadi sih, experience, penasaran, naik mobil yang memang regulasinya Asia, gitu. Di tempat yang memang seharusnya, di tanah. Boleh nggak sih, perkenan untuk muter, nggak usah jauh-jauh, karena gue juga takut sebenarnya, takutin, nyoba, supaya teman-teman tahu juga nih, wah ini experience gini, karena lu harus tahu ya teman-teman, pas gue naik mobilnya Mas JJ ini, mobilnya enak banget, AC dingin, bantingannya enak gitu, terus kayak, ini kalau lagi di tanah ini, dengan beberapa obstakel yang ada di dalam ini, pernah saja gimana, boleh nggak sih? Oke, oke, oke. Boleh ya? Bener juga sih, tapi kata lu, ini udah, kita bikin warisan ya di sini, terus cuma ngobrol doang. Karena gini, mungkin banyak teman-teman yang kayak, kemarin tuh gini, Mas, nyalain dong mobilnya, jangan bawa jalan dong, karena ada keterbatasan, saat kita lagi di kantor, mungkin, depan kantor kita nih, teman-teman, kebetulan itu ganjil-genap. Jadi, kalau mau nyoba mobil, itu susah. Kalau mobilnya ganjil, nyoba-nyoba ketangkep, nyoba-nyoba ketangkep, jadi rada ribet itunya. Tapi karena sekarang, lagi nggak ada ganjil-genap, di sini, tanah semua, pas banget lagi nih, ke mobil ini. Boleh aja, coba. Oke, oke. Nah, sekarang nih, teman-teman yang komen-komen kemarin, nih, sebenarnya kita minta tolong, Mas JJ, untuk nyobain mobilnya. Oke, teman-teman yang kemana, kita tonton video. Jadi ya, mari. Oke, Bismillah. Gokil. Gokil. Gokil, anjil. Dia kenceng aja ya asli. Gokil, gokil. Abis pakai jimney terus? Iya. Gila. 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 Duh, juga lumayan. Gila. J, bentar J, gue mau ngambil handphone, boleh nggak, J? Oke, oke. Anjil. Anak, tanah gue ketat banget lagi, anjil. Nah, tuh, bisa tuh. Anjil. Ini sih gokil, J. Wah. Let's go, J. Oke. Oke. Gokil. Kohkil. ерти. King. Suka. talents. Halo. 終懂. Gokil. 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 Kayaknya udah terlihat Oke Oke J Gila 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 ini sih gokil ini sih gokil ini yang lo rasain selama ribuan kilo itu aja ya iya adrenalinnya Jack lo kalau gue ngerasain bikin aja udah pol banget seminggu ngerasain kayak gini sih biasa-biasain dengan mobil yang lain ya dan jalanannya belum pernah lawatin lagi sih kalau ini udah hafalan ya top top yuk iya enak ini mobil ini top itu top sih nah yang bawah juga top sih gue akuin lah kalau itulah tadi hampir tuh gendut-gendut kayak kesikat semua ini ah gila cuy jadi terima kasih banyak terima kasih banyak mudah-mudahan teman-teman yang lagi nonton ini bisa terhibur juga di experience nya nah gue pengalaman gue pribadi sih ini sangat aman menyenangkan sih jadi gue tau kenapa JJ bisa suka banget sama dunia ini gitu karena bener-bener fun fun banget oke teman-teman ada yang beda di elite Indonesia kali ini berhubungan cemong-cemongan iya tapi ini top top experience nya top banget top 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 dan JJ okei samsam